Yang kedua nih, kasus penusukan terhadap preman yang penjaga gudang CPO kemarin lor yang dipayu selincah, akhirnya sekarang berdamai. Nah, memang harus kayak gini, kalau sudah berdamai, jangan lakukan hal yang sama lagi. Oke, kita tengok informasinya di pantalan Bang Jek. Kasus penusukan yang dilakukan oleh penjaga gudang CPO di kawasan payu selincah kepada seorang preman karena memeras untuk meminta uang berujung damai. Hal ini dibenarkan oleh kasat reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro. Setelah menengahi kedua belah pihak, saat ini keduanya telah dikembalikan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, tim Resmo Polda Jambi bersama Polresta Jambi menangkap Adi Saputra, penjaga gudang yang melakukan penusukan menggunakan obeng terhadap Yanto di gudang CPO RT 28 Jalan Lingkar Timur 2 Payu Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi pada Jumat Silam. Kejadian bermula saat pelaku dan rekannya berada di gudang CPO, didatangi oleh korban yang dalam keadaan mabuk meminta uang. Saat itu pelaku menyebutkan tidak ada uang, sehingga korban pergi dari gudang tersebut. Namun tak berapa lama kemudian, korban kembali datang bersama rekan-rekannya yang langsung mengeroyok pelaku. Merasa terdesak, pelaku pun mengambil obeng di dalam kamarnya dan menusuk lengan kiri korban. Dimas Ancaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!